Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjawab beberapa keluhan dari peserta dalam proses pembuatan akun BES. Jadi proses pembuatan akun ini adalah langkah awal Bapak dan Ibu peserta BES International Conference 2023 untuk melakukan pengiriman naskah pada website resmi BES. Jadi kendala ini sering terjadi karena ada beberapa ketentuan dalam pengisian formulir atau pengisian kolom di dalam form registrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh, username atau nama pengguna itu harus menggunakan huruf kecil, boleh menggunakan garis bawah atau garis sambung, serta harus dimulai dan diakhiri dengan karakter alfanumerik. Nah, kalimat terakhir atau ketentuan terakhir ini yang sering menjermuskan. Jadi, karena itu saya sarankan untuk pembuatan atau pemilihan nama pengguna tidak perlu atau tidak disarankan untuk memulai dan mengakhiri dengan karakter alfanumerik. Jadi, cukup misalkan Bapak dan Ibu, misalkan ya, kita contohkan misalkan nama Bapak Tubagus, jadi cukup menggunakan Tubagus dan diakhiri dengan angka. Contohnya, Tubagus 11, Tubagus 12, Tubagus 23, angkanya terserah. Dan tidak ada spasi antara Tubagus dan angka. Jadi, disambung saja dan huruf kecil semua. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita coba masuk untuk melakukan pendaftaran atau pembuatan akun web base. Oke, kita masuk langsung ke web-nya. Kita klik register. Kita lengkapi semua kolom bertanda bintang. Ini contoh saja. Misalkan nama Bapak Tubagus. Family name-nya dikosongkan saja. Afiliasinya, contohnya dari, misalkan dari Universitas Bayangkar, Jakarta. Oke, itu satu saja. Country-nya from Indonesia. Contoh saja. Lalu ini email. Ini email contoh juga ya. Nah, username atau nama pengguna itu yang tadi saya sebutkan harus menggunakan huruf kecil dan saya sarankan mengakhiri dengan angka. Sebagai contoh. Nah, cukup seperti ini saja ya Bapak dan Ibu. Jadi, biar Bapak dan Ibu tidak bingung-bingung dalam proses pembuatan akun ini. Tidak pakai angka juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk mewakili keunikan dari nama pengguna Bapak dan Ibu ini ya. Lalu, password-nya. Nah, password-nya juga minimal 6 karakter. 6 karakter itu bisa angka, bisa huruf, atau alfanumerik atau special karakter. Jadi, biar mudah kita pakai huruf saja ya. Dan angka. Kombinasi huruf dan angka saja. Misalkan, ubara j4j4. Kita ulangi password yang kita input di atas. Lalu, ini ada checklist. Jadi, 1 dan 2 ini wajib di checklist ya. Yang ketiga, tidak di checklist, tidak apa-apa. Lalu, kita klik register. Kalau berhasil, kita ada notifikasi yang menyatakan bahwa berhasil. Kita coba ya. Nah, berhasil kan Bapak-Ibu. Gampang sekali proses pembuatan akun BES ini. Nah, di dalam website BES ini, Bapak dan Ibu juga bisa melihat BES proposal-nya, terus artikel template-nya juga ada, PPT template-nya juga ada. Ini juga ada kontak, di mana tercantum narah hubung yang Bapak dan Ibu bisa hubungi ketika terjadi kendala dalam proses pembuatan akun atau dalam proses pengiriman naskah. Sekian ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.